Intro Melestarikan Roh Kedaulatan Negara Intro Semangat penegakan kedaulatan negara yang digagas para pejuang Saat melancarkan serangan umum 1 Maret 1949 Mesti terpatri kuat dalam sanubari setiap anak bangsa Semangat itu mesti terus dirawat dan dilestarikan untuk menghadapi tantangan zaman Untuk melestarikan semangat itulah Presiden Jokowi Dodo menerbitkan keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 Tentang hari penegakan kedaulatan negara pada 24 Februari 2022 Kendati menetapkan 1 Maret sebagai hari penegakan kedaulatan negara Tanggal itu bukan hari libur Serangan umum 1 Maret mengandung nilai kebangsaan, gotong royong, tenggang rasa, toleransi, dan kerjasama Dengan demikian, Kepres 2 Garis Miring 2022 sekaligus menegaskan bahwa Serangan umum 1 Maret merupakan hasil kolaborasi Bukan menampilkan penokohan seseorang seperti yang dikembangkan selama Orde Baru Tentunya dengan peringatan hari penegakan kedaulatan negara Diharapkan menjadi momentum untuk membangun gerakan bersama Menegakkan kedaulatan negara dan rangka menjawab tantangan Di masa kini dan masa depan Mungkin tidak lagi kedaulatan bersifat teritorial Tetapi eksistensial sebagai bangsa yang merdeka Seperti buah pemikiran pengusulnya yakni Sri Sultan Hamengku Buwono X Bahwa penegakan kedaulatan itu memang diperlukan sampai saat ini Dalam rangka membangun kebersamaan Indonesia yang banyak mengalami pasang surut Bangsa ini harus tetap meneguhkan bahwa kemerdekaan yang diraih Indonesia diperjuangkan Bukan pemberian Peristiwa serangan umum 1 Maret menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia Peristiwa yang dinilai mampu menjadi pengingat bangsa Agar terus menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan Guna melawan segala bentuk ancaman Dan meneguhkan eksistensi bangsa bagi peradaban Seperti substansi dalam kepres tersebut Serangan umum 1 Maret 1949 terjadi Karena setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Upaya bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional Mendapat perlawanan dari Belanda dengan melakukan agresi militer Dan propaganda politik di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Dengan upaya Belanda yang kembali melancarkan agresi militernya ke ibu kota negara Indonesia Yang saat itu berkedudukan di Yogyakarta Lahirlah perlawanan yang digagas oleh Sri Sultan Namangku Buwono IX Dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman Serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta Pada 1 Maret 1949 Perjuangan menegakkan kedaulatan yang menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia Dan mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia di dunia internasional Serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Roh yang jelas-jelas masih sangat relevan untuk terus dipupuk di setiap jiwa anak bangsa Indonesia Saat ini peradaban telah berbeda memandang kedaulatan Kesetaraan negara-negara di dunia mesti terjadi di seluruh aspek kehidupan Apalagi dengan tatanan dunia yang kini bertransformasi kerana digital Kedaulatan negara yang dulu berbasis kedaulatan wilayah geografis Yang terdiri atas daratan, lautan, dan udara menjadi samar batasannya Intervensi terhadap kehidupan bangsa Indonesia semakin mudah penetrasinya Di era digital saat ini, globalisasi digital atau bahkan banyak yang menyebutnya sebagai kolonialisme digital Atau imperialisme digital terjadi melalui platform infrastruktur dan suprastruktur raksasa digital Telah membuat batasan-batasan konvensional kedaulatan negara menjadi kabur Untuk itulah, segenap anak bangsa perlu menyadari Pentingnya menjaga roh kedaulatan negara di tiap-tiap pribadi Dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara Sehingga tidak mudah diperngaruhi oleh penjajahan apapun bentuknya Terima kasih Pemisana masih bersama kami di editorial media Indonesia Mas Eko, ada teman yang bertanya Kalau kemudian 1 Maret ditetapkan sebagai hari penegakan kedaulatan negara ya Betul Tapi tidak libur Lalu esensinya sebetulnya apa? Apakah memang itu harus dilakukan seperti itu atau apa? Ya sebetulnya kalau kita dulu mengenalnya dengan Kalau kita lihat film ya dulu Itu sangat kolosal sekali filmnya namanya Serangan Pajar Kalau tidak salah dan sering diputar ketika 1 Maret Memang kita ingin selain memperingati kejadian itu Kita juga ingin meneguhkan bahwa kedaulatan negara ini di atas segala-galanya 49 itu kita sudah merdeka Berarti 4 tahun setelah tahun 45 Itu artinya perjuangan di Yogyakarta saat itu Selama 6 jam mengusir Belanda itu memang sangat krusial Karena saat itu Yogyakarta adalah ibu kota negara Jadi perjuangan di sana tentu patut diapresiasi Meskipun kita tahu bahwa saat itu perjuangannya juga tidak mudah Artinya ini patut diapresiasi dan kemudian terbit ke presi ini Memang tidak harus kemudian menjadi tanggal merah Leo Yang penting memang ini sudah menjadi keputusan pemerintah Dan ini atas usulan dari pemerintah daerah Yogyakarta Oke Baik kita coba mau mendengarkan juga pendapat pemirsa Metro TV Kita saat ini sudah terhubung dengan beberapa pemirsa Metro TV Kita akan mendengarkan pendapat Pak Edward dari Curup Bengkulu Pak Edward selamat pagi Selamat pagi Bung Lianat Selamat pagi Bung Neko Selamat pagi Pak Edward Bagaimana Pak Bapak melihat hari penegakan kedaulatan negara ini Apakah memang harus diberikan label khusus untuk 1 Maret ini Atau sebenarnya yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan setelah ini Pak Karena kalau kemudian ada hari penegakan kedaulatan negara Tapi negara kita dalam tanda petik memang belum benar-benar berdaulat Kan jadi tanda tanya juga Bagaimana pendapat Pak Edward? Silahkan Pak Jadi seperti yang dikatakan Bung Karno Jasmerah jangan melupakan sejarah Memang serangan 1 Maret itu membuktikan Bahwa bangsa Indonesia saat itu sudah ada Sudah merdeka Karena seperti yang disampaikan Kita sudah memperklamirkan kemerdekaan 1945 Saya tahu ada kelas kedua Kelas kedua ya Atau ingin kembali berkuasanya penjajah Belanda Dengan didukung-dukung oleh pasukan-pasukan nikah dan lain-lain Nah ini kita yang penting Tapi di saat ini yang penting Esensinya bukan soal Apa yang dilakukan tanggal 1 Maret Tetapi sekarang kan penjajahan kan banyak yang dilakukan dengan cara-cara lain Salah satu contoh penjajahan ekonomi Baru-baru ini negara kita kan diblokir CPO yang nggak boleh diekspor Itu penjajahan sebenarnya Dengan alasan bahwa kita merusak lingkungan Penanaman-penanaman Nah ini kan tapi kita bisa melawan Nah ini perlu persatuan dan kesatuan bangsa ini Untuk menegakkan kelebihan negara Kita mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Bahwa pemerintah itu pasti berpikir untuk menceritakan rakyatnya Jangan ada yang memberikan kritik yang cuma provokasi Kalau mau memberikan kritik Berilah kritik yang konstruktif Tidak ada pemerintah itu yang bisa memuaskan semua pihak Karena masing-masing berbeda kepentingan Tetapi kalau ada yang dominan Mayoritas Di atas 70-80 persen Ya kita yang tidak sependapat harus mengalah Bahwa inilah negara demokrasi Karena kita mengahul-ahul paham demokrasi Bahwa yang mengungguli Yang sedikit itu yang menentukan kebijaksanaan Pasti kebijaksanaan kebijaksanaan pemerintah Jangan sampai seperti Dalam undang-undang dasar negara kita Bahwa kemerdekaan hak adalah segala bangsa Apa yang terjadi di Ukraina Seperti yang digambarkan Ini kan sebenarnya yang salah orang Eropa Masyarakat Barat ini yang mancing-mancing keributan Mereka mau membuka negara bagian NATO Di depan pintu gerbang Sofiat ya Sofiannya Terintimidasi dengan hal itu Nah ini yang jangan terjadi Kita harus berdaulat Bisa menentukan sendiri kebijakan Pemerintah bisa menunjukkan sendiri kebijakannya Tanpa intervensi pihak-pihak asing Mudah-mudahan kita akan lebih baik Di masa-masa yang akan datang Amin Terima kasih Pak Edward Di Curup Bengkulu Selamat pagi Pak Di belakang Pak Edward ada Ibu Indra Di Cirebon, Jawa Barat Ibu Indra selamat pagi Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Eko Rahmawanto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Metro TV Ya Bung Leo Ini sejak akhir Februari ini Bu Indra udah deg-degan aja nih Iya Ada apa lagi ini Iya karena di Medsos itu Berkembang Masing-masing Ada malah ya Orbas tertentu yang Ayo Sabtu Maret Kita berkumpul Dimana Serangan Maret Serangan Sabtu Maret Nah itu Kok masih ada yang begitu ya Padahal Jauh lebih banyak yang Remang Ya Bu Indra berhenti lah Buka media sosial Bu Supaya tidak usah takut-takut Bu Hehehe Apanya? Berhenti melihat media sosial Bu Supaya tidak jadi takut Bu Indra Silahkan berlagi Bu Ya Nah Terus Sebetulnya Kita ini memang Negara yang kuat Yang diakui kan Sekarang ini Indo-Pasifik Juga merupakan Pusat pertumbuhan Terpenting di dunia Terserah tadi Orang Barat Mau mengatakan Apa-apa Nah kita ini Supaya kepentingan Bangsa kita Juga Terperhatikan Nah Bangun Persatuan Dan Jangan Hindarkan itu Persaingan-persaingan Seperti kata Meneluh Retno Marsudi juga Berbagai Cara pandang Untuk kepentingan Dalam Menyatukan Negara sendiri Dan menyatukan Negara-negara Di seluruh dunia Ini Masing-masing Punya Cara Tapi Kita bisa Memperlihatkan Bahwa kita Bisa menjadi Apa Gusur Untuk perdamaian Dan bukan Untuk permusuhan Bangun Untuk Negara yang Lebih maju Dan Dunia yang Lebih damai Terima kasih Bu Leo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Indra Di Cirebon Jawa Barat Selamat pagi Bu Kalau kita mendengar Para pemirsa ini Mas Eko Tapi pertanyaannya Adalah begini Justru sering Yang terjadi Kita Sebagian dari kita Masih punya mental Kalau istilah Bahasa Belanda Katanya mental Inlander Mas Eko Kita selalu melihat Orang asing Yang di luar kita Itu pasti Lebih hebat Daripada kita Dan kita justru Ragu Dengan Produk Dari Anak bangsa Sendiri Bagaimana Ya itu yang Pernah dikeluhkan Oleh Pak Jokowi Ketika dia Berbicara Di salah satu Forum Jangan Punya Mental Seperti itu Jadi kita ini Istilahnya Sama-sama Makan Mungkin mereka Makan keju Roti Kita makan Nasi Tidak 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 Jadi kita Mentalnya Juga harus Jangan takut Memang Problem di kita Ini Ketika kita bertemu Dengan orang-orang Boleh Terutama Masyarakat Eropa Amerika Itu Minder dulu Down dulu Karena memang Mungkin SDM Mungkin dari sisi Bahasa Mungkin dari sisi Gestur Dan lain-lain Jadi hal yang semacam itu Memang harus Dihilangkan Bahwa kita Punya Kestaraan yang Sama Mungkin Jadi ketika kita Percaya diri Nah tentu Itu akan Menjadi nilai plus Juga Saya ingat Beberapa kali Omongannya Pengacara kondang Ini ya Hotman Faris Misalkan Ketika dia Beracara dimanapun Bahkan ketika Dia bertemu Dengan lawan-lawan Yang bule-bule Itu katanya Lawan perkara ya Iya betul Apakah di Singapura Atau di Australia Atau dimanapun Dia sudah memakai Jazz yang Keren Begitu Dengan ngomong yang keren Itu menandakan Katanya ya Bahwa Untuk menimbulkan Kepercayaan diri Bahwa kita Enggak kalah Dengan orang-orang Di bule Itu saya kira Patut Dicontoh juga Cara-cara demikian Pertanyaan berikutnya Adalah begini Mas Iko Sebetulnya Apakah artinya Berdaulat itu Kita mampu Menghasilkan Semua sendiri Karena Kalau bicara Misalnya contohnya Pangan Kedaulatan pangan Dan keamanan pangan Itu kan Dua hal yang berbeda Ketika kita Sebagian dari kita Sudah terbiasa Makan produk Hasil terigu Yang dihasilkan Dari gandum Yang ternyata Tidak bisa tumbuh Di Indonesia Dan Ini Membuat kita Jadi tergantung Kepada Gandum Yang kita harus Impor Atau terigunya Ini kan Menjadi pertanyaan Apakah kita Sudah berdaulat Di bidang pangan Misalnya Nah Kalau ini Kita lihat Dalam arti luas Apakah kemudian Artinya Kita harus Sanggup Memproduksi Semua sendiri Mengadakan Semua sendiri Atau Tidak apa-apa Kita ambil Dari luar Tetapi Kita menjadi Tidak tergantung Dari situ Bagaimana Kalau kita Bicara teori Memang Kedaulatan itu Sebetulnya Sudah ada Tapi Setelah praktek Kadang-kadang Itu Lepas Atau mungkin Belum Kita ambil Contoh Di telekomunikasi Misalkan Atau mungkin Di jalur penerbangan Dan lain-lain Sebelum ada MOU Dengan Singapura Beberapa waktu Lalu Penerbangan di Indonesia Khususnya Di Kepulauan Riau dan Batam Itu kan Masih ada dikuasai Oleh Singapura Nah sekarang Mungkin Setelah ada Perjanjian itu Harus ada Realisasi bahwa Itu kembali Ke Indonesia Kemudian dari Si pangan Apa yang dikatakan Leo tadi Benar Saya kira Memang Beberapa hal Kita sangat Ketergantungan Dari Dunia luar Apa yang disebut Leo tadi Gandum Misalkan Kita sangat Ketergantungan Dari beberapa Negara Termasuk yang Mungkin Sekarang sedang Perang Bahwa Rusia Ukraina juga Menghasilkan Gandum yang sangat Besar disana Bahkan saya Pernah Apa namanya Punya teman Di Ukraina itu Dia sering datang Di Indonesia Hanya untuk Memasarkan Gandum ini Dan kebetulan Sekarang anaknya Ada di Indonesia Istrinya ada Di Ukraina Wah sekarang Terpisah karena Perang Hal-hal Semacam itu Saya kira Penting ya Artinya gini Betul bahwa Kita sangat Ketergantungan Tapi jangan Terlalu lama Ketergantungan Itu Mungkin Harus dicari Cara-cara Yang Jitu Bukan hanya Hal yang Semacam itu Kita terus-terusan Import Tapi Mungkin ke depan Harus ada Solusi yang Cerdas dari Pemerintah Agar kita Bisa menghasilkan Sendiri Roh kedaulatan Ini tentunya Harus Direkayasa Tidak bisa Diharapkan Untuk tumbuh Sendiri Semangat Berdaulat Di negara Sendiri Bagaimana Kita bisa Melakukan Menumbuhkan Jati diri Bangsa Bukan hanya Di kata-kata Mas Eko Bukan hanya Sekedar jargon Kita akan Bahas di bagian Berikut Dan menurut saya Tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Media Indonesia Media Indonesia Mengajak Anda Untuk mengakses Fitur premium E-Paper Dengan sajian Content berbasis Intelektual Dan meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia Tampil dengan Lebih dinamis Melalui E-Paper Media Indonesia Yang dapat Tanda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia Di Android Atau ketik link E-Paper .mediaindonesia.com Atau bisa Scan QR Code Pada layar Kaca Anda Klik tab E-Paper Di bagian Samping Layar tablet Anda Daftarkan Data diri Serta Pilih paket Perlangganan E-Paper Media Indonesia Sesuai dengan Kebutuhan Anda Nikmati juga Bonus spesial Tambahan Empat halaman Rubrik fokus Setiap hari Semua bisa Anda Dapatkan Hanya di E-Paper Media Indonesia Untuk Informasi Lebih lanjut Hubungi Customer Service Di nomor 0811 1201 2018 Atau Kunjungi Media Sosial At Media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Sama kami Kita di bagian akhir Dari diskusi kita Pagi ini Mas Eko Ada teman saya Yang bergerak Di industri kosmetik Dia berusaha Masuk ke pasar Korea Selatan Dan itu Sama sekali Tidak bisa dilakukan Karena dia bilang Ada begitu banyak Peraturan yang dibuat Oleh pemerintah Korea Selatan Untuk membuat Produk-produk Dari luar Korea Itu susah Untuk masuk ke negaranya Dan itu Tidak melanggar Aturan perdagangan bebas Nah Itu juga terjadi Rupanya Kepada Film-film Korea Drama-drama Korea Sehingga produk Korea Bisa dengan mudah Masuk ke semua negara Termasuk Indonesia Banyak sekali penggemar Drakor sekarang di Indonesia Grup musiknya juga Tapi Produk kita Untuk masuk ke negaranya Susah Nah itu Kalau saya melihat Pemerintah Korea Selatan Sudah bisa melakukan Upaya untuk menegakkan Kedaulatan Negaranya Bahkan Dengan tanpa sadar Dia menginvasi kita juga Nah Apakah hal itu Bisa juga dilakukan di Indonesia Karena kalau saya mengingat Yang ingin Ini kesan saya Saya pasti bisa salah Yang ingin Hilirisasi mineral Itu kelihatannya Seorang Jokowi Dodo saja Karena banyak orang yang lain Mengatakan Kita tidak akan mampu Mengambil alih lagi Freeport Mengolahnya sendiri Membuatnya bermanfaat Untuk kita Apakah hanya seorang Jokowi Dodo Kita tidak punya semangat itu Bagaimana Mas Igo? Ya Terkait dengan Korea tadi Yang tentu kita Pertama kali harus Kualitas dulu Yang diunggulkan Ketika kita kualitas Kemudian kita menjadi Tuhan rumah di negeri sendiri Artinya Kemudian Dunia luar juga harus mengakui Kalau itu tidak ada Di dalam negeri saja Tidak laku Misalkan kualitasnya jelek Bagaimana kalau kita Mau mengimport Mau bersaing di luar negeri Sorry Mengexport di luar negeri Kemudian bersaing di luar negeri Saya kira itu nonsense Omong kosong Kalau kita juga tidak bisa Punya mutu di dalam negeri Saya setuju juga Dengan Pernyataan Bang Leo tadi Soal terkait dengan Pak Jokowi Memang kita harus akui Bahwa Presiden kita ini Sangat dominan dalam hal Hal tertentu Kemudian Menterinya kelihatannya Tercacer sekali Dalam hal-hal Kebijakan yang Kemudian harus dieksekusi Nah ini menandakan bahwa Banyak kemudian Mendisian mengatakan bahwa Yang Ini kok semuanya Presiden ya Semuanya Pemerintah Termasuk ketika ini apa Yang sekarang sedang Rame sekarang ini BPJS ya Atau kemudian Ya hal yang lain Energi misalkan juga Yang disebutkan Om Leo tadi Semuanya kan Kebetulnya harus Segera dieksekusi Oleh menteri-menterinya Jangan sampai kemudian Ketika presidennya Sudah ngomong Menterinya lambat Dalam bergerak Ini akan menghambat Tentunya Visi dan misi Yang sudah dicetuskan Ketika presiden Maupun wakil presiden Ketika maju Dalam pilpres kemarin Kan tidak ada Yang namanya Visi misi Dari menteri Yang ada adalah Presiden Dan wakil presiden Jadi tugasnya adalah Mengegolkan Mengamankan Apa yang sudah Dilakukan oleh presiden Apa yang sudah Diomongkan oleh presiden Segera dieksekusi Jangan kemudian Bergerak sendiri-sendiri Mas Eko Ada yang mengatakan begini Walaupun memang Lengkap pro dan kontra Zaman order baru Mungkin Saya rasa Mas Eko Dan saya sama Merasakan Ada yang namanya Penataran P4 Itu kita Diindoktrinasi Untuk mencintai Bangsa ini Benar-benar Mengamalkan Pancasila Banyak yang mengatakan Itu tidak bisa berjalan Sekarang Tetapi Ada teman yang mengatakan juga Kalau sama sekali Tidak ditanamkan Nilai-nilai ini Ya Akhirnya tidak akan tertanam Untuk kemudian Mencintai bangsa Dan kemudian Kita bisa membuat Negara ini berdaulat Di kakinya sendiri Bagaimana Mas Eko? Ya Saya kira dulu Bukan hanya di Tingkat Sekolah saja Ketika kita mau masuk Dari mulai yang elementeri Yang mulai SD Sampai ke Masuk ke universitas Penataran P4 Dulu pelajaran di sekolah Juga ada yang namanya Pendidikan moral Pancasila Betul Jadi hal-hal yang semacam itu Dulu ketika Generasi kita Mungkin sangat ditumbuhkan Nah sekarang Banyak dikeluhkan oleh Masyarakat luas Bahkan Pemimpin-pemimpin bangsa kita ini Bahwa Pancasila ini Mulai dilupakan Dalam tanda kutip Masuknya Liberalisasi Kapitalisme Kemudian Digitalisasi Internet yang begitu cepat Kemudian Anak-anak sekarang Lebih senang Beralih kepada Dunia digital Itu yang membuat Medsos kemudian Tumbuh sangat pesat sekali Hal semacam itu Membuat nilai-nilai kultur Indonesia Menjadi terlupakan Nah ini sebetulnya Kedepan Harus mulai Ditumbuhkan Rasa nilai-nilai Keditaan kita Kepada Pancasila Undang-undang dasar Kenegaraan kita Bahwa Ini loh Ini yang Ada di Indonesia Jangan sampai kemudian Generasi Kebawah kita ini Generasi anak-anak muda ini Melupakan Nilai-nilai yang sudah Ditanamkan Perni-ni anak bayang kita Sudah cukup tidak Para Tokoh bangsa ya Saya tidak mau Mengatakan hanya Pemerintah Mas Eko Karena Banyak juga sebetulnya Tokoh-tokoh panutan Di tengah masyarakat Yang bukan pemerintah formal Memberikan contoh Bahwa Mencintai bangsa ini Itu utuh Dengan tidak Melakukan pembeda-bedaan Dan itu kemudian Membuat kita juga Memilih Kalau ada pilihan Produk lokal Dan produk asing Kita akan memilih produk lokal Karena kita mau membela Sesama anak bangsa Sudah cukup tidak Contoh itu diberikan Oleh para tokoh bangsa kita Contoh sudah diberikan Tapi itu harus terus Menurut edukasi itu Harus mulai terus Menurut dilakukan Sehingga ada Kecintaan Ada kesadaran kita Untuk mencintai Terus dalam negeri Kita ambil contoh Misalnya Presiden Jokowi Sudah memberi contoh Misalkan dalam Memilih produk Dia memilih sepatu Misalkan Produk dalam negeri Memilih sepeda motor Custom Dibikin Teman Orang-orang Bengkel Yang kepercayaan dia Hal-hal yang lain lah Baju Mungkin seleranya Juga demikian Saya kira hal-hal semacam itu Kalau Kemudian diikuti oleh Semua orang Dimasalkan ya Dimasalkan Saya kira Kecintaan Untuk mencintai produk Dalam negeri Saya kira itu akan Terus tumbuh Di India Yang penduduknya Miliaran Kecintaan mereka Terhadap industri film Misalkan Sangat Tentara sekali Kemudian di Korea Juga demikian Hal-hal semacam ini Kalau ditumbuhkan Di Indonesia Saya kira akan Sangat positif Apalagi Indonesia Mempunyai 275 juta Penduduk yang Sangat banyak Baik kita Kita sama-sama Harus melestarikan Kedaulatan negara ini Karena itu tugas kita Bersama ya Mas Eko Ramanto Terima kasih Sudah di tempat ini Selamat pagi Mas Pemirsa perjuangan Menegakkan kedaulatan Yang menjadi bagian penting Dalam sejarah Perjuangan bangsa Indonesia Dan mampu Menegakkan kembali Eksistensi dan Kedaulatan negara Indonesia Di dunia internasional Serta telah berhasil Menyatukan kembali Kesadaran dan semangat Persatuan dan Kesatuan bangsa Indonesia Itu menjadi tugas Bersama Mari kita cintai bangsa kita Dan kita bantu Supaya kita bisa berdaulat Di negara kita sendiri Saya Leonor Samosir Berterima kasih Anda sudah menyaksikan Tetap pakai masker Anda Cuci tangan Anda Dan kalau tidak perlu Tidak usah kemana-mana Selamat pagi Sampai jumpa Metro TV